Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Bertemu lagi dengan saya, Ridhar Sarudin Buesdini Dan hari ini kita akan kembali belajar geografi Seperti biasanya, sebelum kita mulai untuk belajar Silahkan kalian berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa, dimulai Agar pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan lancar Dan kalian dapat memahami materi yang kita pelajari pada hari ini dengan baik Silahkan kalian siapkan buku paket, buku LKS dan juga buku catatan kalian masing-masing Dan materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah Cuaca dan iklim serta pengaruhnya terhadap kehidupan Informasi terkait dengan iklim dan cuaca sering kita lihat Bahkan ada di siaran televisi setiap pagi Namun, apakah kalian bisa membedakan antara cuaca dengan iklim? Pada dasarnya, cuaca dan iklim memiliki unsur-unsur yang sama Akan tetapi, keduanya memiliki perbedaan Oleh karena itu, untuk bisa membedakan antara cuaca dan iklim Mari kita ketahui dulu unsur-unsur yang ada pada cuaca dan iklim Kondisi cuaca dan iklim itu ada di lingkungan atmosfer Kita bisa melihat serta merasakan perubahan dari cuaca dan juga iklim dengan mudah Misalkan saja, kondisi cuaca yang tidak tetap Lalu sering berubah dalam waktu yang singkat Contohnya, ketika pagi, cuaca di lingkungan tempat tinggal kita sangat cerah Namun, ketika siang hari sudah berubah menjadi mendung Sore mulai gerimis, lalu malam hujan deras Namun, dengan sering bertambahnya pengetahuan dan juga semakin canggihnya teknologi Cuaca bisa kita prediksi sehingga tidak mengganggu kegiatan kita sehari-hari Cuaca harian ditentukan berdasarkan pengukuran unsur-unsur cuaca setiap harinya Dan hasil pengukuran unsur-unsur cuaca hari ini digunakan untuk memperkirakan cuaca hari berikutnya Lalu apa saja sih unsur-unsur cuaca? Yang pertama adalah suhu udara Apa itu suhu udara? Suhu udara adalah suhu rata-rata di setiap tempat Bisa panas dan juga dingin Yang merupakan ukuran relatif suhu udara Suhu udara di permukaan bumi tersebar secara vertikal dan juga horizontal Secara vertikal, semakin tinggi suatu tempat Maka suhu udaranya akan semakin turun atau semakin dingin Dan secara horizontal, suhu udara terpanas terdapat di sekitar ekuator atau garis katulistiwa Dan akan semakin dingin saat menegati wilayah kutub Kutub utara ataupun kutub selatan Alat yang digunakan untuk mengukur suhu adalah termometer Selanjutnya, tekanan udara Sama hal yang seperti air, dalam udara juga terdapat tekanan Tekanan udara dapat bergerak karena adanya perbedaan tekanan udara dari setiap tempat Adanya perbedaan tekanan udara antara dua tempat menyebabkan masa udara bergerak Lalu hal tersebut disebut sebagai angin Angin bergerak dari daerah yang memiliki tekanan udara yang tinggi Lalu bergerak ke daerah yang memiliki tekanan udara yang rendah Tekanan udara di suatu daerah dipengaruhi oleh ketinggian tempat dan juga lamanya penyiaran matahari Semakin tinggi suatu tempat, maka jumlah udaranya akan semakin kecil Daratan tinggi memiliki berat udara yang kecil sehingga tekanan udaranya rendah Dan sebaliknya, semakin rendah suatu tempat, maka jumlah udaranya akan semakin besar Oleh karena itu, daratan rendah memiliki tekanan udara yang tinggi karena berat udaranya yang ditahan besar Udara dari dataran yang rendah akan bergerak ke dataran yang tinggi Lalu tekanan udara berdasarkan jangka waktu penyinaran matahari Suhu panas yang dihasilkan oleh penyinaran matahari akan mengpengaruhi tekanan udara Daerah yang menerima banyak sinar matahari, suhu udaranya akan cepat panas sehingga tekanan udaranya rendah Dan sebaliknya, daerah yang hanya menerima sedikit sinar matahari, suhu udaranya akan dingin sehingga tekanan udaranya tinggi Jadi, udara di daerah yang sedikit di sinari matahari atau daerah yang dingin Akan bergerak ke daerah yang lebih banyak di sinari oleh matahari atau daerah yang lebih panas Dan alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara disebut sebagai barometer Kita lanjutkan dengan kelembaban udara Kelembaban udara merupakan jumlah kandungan uap air yang ada di udara Kelembaban udara terjadi karena adanya uap air yang naik ke atmosfer karena proses penguapan Sumber uap air di atmosfer berasal dari proses penguapan di lautan, danau, sungai, vegetasi, dan tanah di permukaan bumi Setiap daerah memiliki kelembaban udara yang berbeda-beda Perbedaan tersebut disebabkan oleh faktor suhu udara, ketinggian tempat, kerapatan udara, tekanan udara, pergerakan angin, dan jumlah vegetasi Lalu, alat yang digunakan untuk mengukur kelembaban udara disebut higrometer Selanjutnya, curah hujan Curah hujan merupakan jumlah air yang jatuh di permukaan tanah dalam waktu tertentu Hujan menjadi sumber utama air tawar bagi kehidupan Alat untuk mengukur curah hujan disebut sebagai range Berdasarkan proses terjadinya, hujan dibedakan menjadi sebagai berikut Yang pertama adalah hujan orografis Hujan orografis ini terjadi karena tekanan udara yang mengandung uap air terbawa naik oleh angin di atas pereng gunung Pada ketinggian tertentu, suhu udara akan semakin dingin dan membentuk awan Kumpulan uap air yang membentuk awan tadi akan terkondensasi dan menjadi titik-titik air Lalu jatuh sebagai hujan Dan hujan ini disebut sebagai hujan orografis Lalu yang kedua adalah hujan frontal Hujan frontal terjadi di daerah pertemuan masa udara dingin dan masa udara panas Pertemuan masa udara tersebut menyebabkan uap air terkondensasi Membentuk awan, kemudian jatuh sebagai hujan frontal Dan yang ketiga, jenis hujan zenital Hujan zenital terbentuk karena naiknya udara yang mengandung uap air Kenaikan udara ini terjadi akibat pemanasan oleh suhu yang tinggi Akhirnya, pada ketinggian tertentu terjadi kondensasi Yang mengakibatkan hujan zenital Sekarang, kita lanjutkan dengan angin Angin adalah udara yang bergerak Angin berhembus atau bergerak dari daerah yang memiliki tekanan udara yang tinggi Ke daerah dengan tekanan udara yang rendah Pergerakan udara dapat berlangsung secara vertikal Ataupun juga horizontal Pergerakan udara secara vertikal disebut sebagai arus udara Sementara itu, pergerakan udara secara horizontal disebut angin Secara umum, jenis angin dibedakan menjadi angin tetap dan juga angin periodik Perbedaan kedua jenis angin tersebut adalah sebagai berikut Yang pertama, angin tetap Adalah merupakan angin yang bergerak sepanjang tahun dan tidak berganti arah Contohnya adalah angin barat, angin timur, lalu angin pasat dan juga angin antipasat Lalu ada angin periodik Angin periodik merupakan angin yang memiliki arah gerak tidak tetap sepanjang tahun Atau bisa berubah-ubah Contohnya adalah angin monsoon dan angin munson Dan angin lokal Alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan angin adalah anemometer Unsur cuaca dan iklim selanjutnya adalah awan Awan merupakan kumpulan tetes air atau kristal es yang terkandung dalam udara karena kondensasi Proses pengembunan atau kondensasi uap air di udara melebihi titik jenuh pada ketinggian tertentu Proses tersebut menyebabkan uap air menjadi titik-titik air di udara Dan titik uap air inilah yang disebut sebagai awan Berdasarkan bentuknya, awan dibedakan menjadi awan sirus, awan komulus, dan juga awan stratus Dan berdasarkan letak ketinggiannya, awan dibedakan menjadi awan tinggi, awan menengah, dan awan rendah Dan yang ketujuh adalah penyinaran matahari Intensitas sinar matahari yang diterima tiap wilayah di permukaan bumi berbeda-beda Sehingga mempengaruhi cuaca dan iklim Penyinaran matahari dipengaluhi oleh tutupan awan Semakin luas dan tebal tutupan awan, maka intensitas penyinaran matahari akan semakin sedikit Lama penyinaran matahari juga berpengaruh terhadap jumlah energi radiasi matahari Bagi vegetasi, penyinaran matahari sangatlah penting karena dapat membantu dalam proses fotosintesis Penyinaran matahari mampu memanaskan atmosfer secara langsung ataupun tidak langsung Proses pemanasan langsung dapat terjadi karena absorsi, refleksi, dan juga difusi Dan pemanasan tidak langsung terjadi karena proses konveksi, konduksi, adveksi, dan turbulensi Tingkat penyinaran matahari dapat diukur dengan alat solarimeter Dan sekarang kita lanjutkan yang kedua yaitu klasifikasi iklim Iklim di berbagai wilayah dipengaluhi oleh unsur-unsur cuaca Secara genetik, pembagian iklim didasarkan pada posisi matahari dan juga kondisi visis Secara empiris, pembagian iklim didasarkan pada pengukuran unsur cuaca dan juga iklim Seperti yang dilakukan oleh Smith & Ferguson, Hoopan, Oldman, dan Junghun Klasifikasi iklim pada umumnya berdasarkan pada curah hujan dan juga suhu udara Iklim di bumi dibedakan menjadi beberapa klasifikasi sebagai berikut Yang pertama adalah iklim matahari Berdasarkan garis lintang, iklim matahari membagi wilayah di bumi menjadi 4 jenis iklim Dan diantaranya adalah iklim tropis Berdasarkan garis lintang, daerah beriklim tropis terletak pada 0-23,5 derajat lintang utara atau selatan Wilayah ini hanya memiliki musim hujan dan juga musim kemarau Wilayah tropis dekat dengan garis ekuator Wilayah ini mendapatkan penyinaran matahari sepanjang tahun Lalu ada iklim subtropis Iklim subtropis ini terletak di daerah dengan lintang 23,5 sehingga 40 derajat lintang utara ataupun lintang selatan Wilayah beriklim subtropis memiliki 4 musim Yaitu musim semi, musim panas, musim bubur, dan juga musim dingin Ada pula iklim sedang Iklim sedang terjadi pada daerah lintang tengah yaitu pada 40 hingga 66,5 derajat lintang utara atau lintang selatan Perubahan musim antara musim panas dan juga musim dingin cenderung stabil sehingga tidak terlalu panas ataupun dingin Dan ada pula iklim dingin atau iklim kutub Iklim dingin ini terdapat di wilayah kutub Daerah iklim kutub ditandai dengan kurangnya musim panas Setiap bulan dalam iklim kutub memiliki rata-rata suhu kurang dari 10 derajat celsius Dan yang kedua adalah iklim fisis Iklim fisis merupakan iklim yang dipengaruhi oleh alam sekitar Alam dapat berupa daratan, lautan, pegunungan, daratan rendah atau daratan tinggi Dan pembagian iklim fisis adalah sebagai berikut Ada iklim darat atau iklim kontinental Iklim darat yang meliputi wilayah yang luas Angin yang bertiup di wilayah luas adalah angin darat yang kering Wilayah ini pada siang hari berasa sangat panas dan pada malam hari berasa sangat dingin Lalu ada iklim laut Iklim laut terjadi di kawasan Eropa yang memiliki iklim subtropis Angin yang bertiup di wilayah tersebut adalah angin laut yang lembab Lalu ada iklim daratan tinggi yang mengalami perubahan suhu harian dan tahunan Lalu tekanan rendah serta udara panas yang mengandung sedikit uap air Lalu iklim pegunungan yaitu iklim yang terjadi di daerah pegunungan Di daerah pegunungan udaranya sejuk dan sering terjadi hujan Hujan terjadi karena awan yang naik ke lereng pegunungan mengalami kondensasi sehingga turun hujan Hujan ini biasa juga disebut sebagai hujan orografis Selanjutnya yang ketiga Klasifikasi iklim menurut Smith dan Ferguson Smith dan Ferguson mengklasifikasikan iklim berdasarkan bulan basah atau BB dan juga bulan kering atau BK Smith dan Ferguson menentukan nilai Q dari perbandingan rata-rata jumlah bulan kering dan juga jumlah bulan basah Bulan kering adalah bulan dengan curah hujan kurang dari 60 mm Dan bulan basah adalah bulan dengan curah hujan lebih dari 100 mm Selanjutnya yang keempat Klasifikasi iklim menurut Kupen Klasifikasi Kupen didasarkan pada rata-rata curah hujan dan juga suhu bulanan atau tahunan Kupen menggunakan simbol-simbol tertentu untuk membagi tipe iklim Setiap tipe iklim terdiri atas kombinasi dan tiap-tiap kurut mempunyai arti masing-masing Kupen membagi iklim bumi menjadi 5 kelompok sebagai berikut Ada iklim tipe A atau hujan tropis, lalu iklim tipe B atau kering, tipe C sedang, tipe D iklim salju dingin, dan tipe E iklim kutub Dilanjutkan dengan klasifikasi iklim menurut Olderman Menurut Olderman, iklim dibagi menjadi 5 tipe yang didasarkan pada jumlah bulan basah berturut-turut Klasifikasi iklim menurut Olderman adalah sebagai berikut Tipe A, bulan basah berturut-turut lebih dari 9 bulan Tipe B, bulan basah berturut-turut 7 bulan hingga 9 bulan Tipe C, bulan basah berturut-turut 5 hingga 6 bulan Tipe D, bulan basah berturut-turut 3 hingga 4 bulan Dan tipe E, bulan basah berturut-turut kurang dari 3 bulan Dan klasifikasi iklim yang terakhir adalah menurut Junghun Frans Willem Junghun adalah seorang ilmuwan kebangsaan Belanda Yang pernah mengadakan penelitian di Sumatera Selatan dan juga Daratan Bandung Junghun membagi iklim di Indonesia berdasarkan ketinggian tempat Pembagian iklim menurut Junghun adalah sebagai berikut Pertama, zona iklim panas dengan ketinggian 0 hingga 600 meter di atas permukaan laut Lalu, zona iklim sedang dengan ketinggian 600 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut Zona iklim sejuk terdapat pada ketinggian 1.500 hingga 2.500 meter di atas permukaan air laut Dan yang terakhir, zona iklim dingin yang terletak pada ketinggian lebih dari 2.500 meter di atas permukaan air laut Dan sekarang, pengaruh iklim di Indonesia terhadap kegiatan penduduk Tentu saja, iklim sangat berpengaruh terhadap kegiatan manusia Begitu pula di Indonesia Indonesia beriklim tropis Akan tetapi, apabila kita amati dengan lebih seksama Berbagai wilayah di Indonesia memiliki iklim tropis yang berbeda Dan menurut Kopen, iklim tropis di Indonesia dibedakan lagi menjadi 3 Yaitu iklim hujan tropis, munson tropis, dan juga sabana Ketiga tipe iklim ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita Yang pertama, kegiatan penduduk di wilayah beriklim hutan hujan tropis Wilayah beriklim hutan hujan tropis sangat sesuai untuk kegiatan pertanian dan juga perkebunan Suhu udara yang panas dan juga curang hujan yang tinggi sepanjang tahun sangat mendukung kegiatan tersebut Keberadaan dari hutan hujan tropis menjadikan wilayah ini sangat potensial untuk dikembangkan sebagai daerah wisata Wilayah beriklim hutan hujan tropis meliputi Sumatera dan juga Kalimantan Lalu kegiatan penduduk di wilayah beriklim munson tropis Wilayah beriklim ini sesuai untuk kegiatan perkebunan Wilayah ini juga sesuai untuk kegiatan pertanian terutama pada musim hujan Saat kemarau, wilayah beriklim munson tropis dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian palawija Wilayah beriklim munson tropis diantaranya adalah Jawa Tengah dan juga Jawa Barat Dan yang terakhir adalah wilayah dengan iklim sabana Wilayah sabana sangat cocok untuk kegiatan pertanian Wilayah ini menyediakan sumber pakan ternak Jenis hewan yang sesuai untuk dibu didayakan di wilayah ini Antara lain adalah huda dan juga domba Musim hujan yang pendek menjadikan wilayah ini tidak cocok untuk kegiatan pertanian Wilayah dengan iklim sabana antara lain adalah Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur dan juga daerah Madura Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini Mudah-mudahan dapat kalian pahami dan juga bermanfaat untuk kita semua Terima kasih atas perhatiannya Mohon maaf apabila ada salah kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semua Sub indo by broth3rmax